Barang-barang sampel, barang sampel, barang sampel, barang sampel juga, kadang-kadang kalau lagi kosong, misalnya kita suka waraga bareng gitu. Artinya ini tanding dari hobi yang sudah dijalankan gitu ya, Kak? Iya, bisa dibilang kayak gitu sih. Ini pertama kali tanding, Kak, atau gimana, Kak? Ya, ikut banget, banget. Gimana mungkin? Ya, dekat-dekat ya, soalnya kan rame banget, terus kalau dinonton orang, terus disoraking gitu, emang sih jadi lebih semangat. Tapi juga tetap ada pressure ya, sama-sama kan, menang gak nih, menang kan nih, dilihatin orang, tapi gitu lah. Tadi lawan Marjan Miri, mau puji sama, itu gimana, Kak? Si kelari skill-nya, Kak? Oh, iya, sorry, sorry, sorry. Oke, kok mereka juga jago, makanya kita seri. Maksudnya seri, awalnya seri, terus menangnya, menang tipis banget satu poin doang. Tapi akhirnya dari pertandingan pertama, udah langsung menang, udah expect gak sih, Kak, untuk kehalangan? Tadinya emang gak expect, tadinya kayak, ah, enggak lah, gitu pikirnya. Saya tarik jago banget, terus pingka juga jago. Tapi ya, gak tau. Persiapannya seperti apa sih? Persiapannya seperti apa sih, mungkin yang disiapin apa aja gitu, Kak? Persiapannya, ya pasti fisik, terus juga main, yang penting bolanya kan gak jatuh lagi-lagi, terus juga reflect-nya. Terus kalau misalnya ganda, enaknya kita saling back up, gitu. Mengetahui si, mainnya si Haris aja sih, partnerku gitu. Jadi tau, oh, kalau dia menangin datang, pasti saling menyesuaikan. Mungkin kan tadi kebanyakan support ya, support sama spesial ada gak sih hari ini? Kayak masa kelihatannya sendiri aja nih datang nih? Iya, datang harus sendiri aja. Ya, nemenin banyak temen-temenku pada datang sambet-sambetku, jadi tinggi. Sampai sekarang mungkin pasti belum bukan hati gitu untuk siapa mungkin. Atau masih pengen nyaman diri? Ada deh, ada deh. Kayak soal olahraga juga gitu. Untuk kakak sendiri, untuk hobi olahraga apa aja sih mungkin selain main belitang? Kalau aku olahraganya, badminton juga salah satunya. Terus aku suka pilates juga. Terus aku kadang suka angkat beban gitu, suka beri. Lari juga kadang ikut. Nah, khususnya untuk angkat beban kan itu gak banyak orang yang melakukan hal itu, gitu kan? Oh, iya. Itu gimana, Kak? Gak tau, seru aja menurut aku. Aku ikut yang kelas, jadi rame-rame ada support. Maksudnya gak merasa sendiri gitu kan. Kalau sendiri pasti rasanya gak enak. Tapi kalau misalnya rame-rame sih oke gitu. Jadi aku suruh-suruh enak sih kalau misalnya angkat beban. Dan ternyata efeknya tuh lama. Ada gak sih kayak fun fact, misalnya tiga fun fact yang kakak, yang orang gak tau gitu ketika kakak olahraga gitu? Apa kata-kata unik dengan dirinya? Apa ya? Ya mungkin karena kecil-kecil tapi aku kuat-kuat aja gitu. Soalnya kan kadang kalau misalnya ikut tarik tambang gitu suka gak dipilih ya. Padahal emak kuat aja gitu. Sebenernya ya kan? Jadi jangan enak fisikal ya? Nah, terus mungkin justru karena gak tinggi. Karena gak tinggi jadi lebih gesit. Bener doang. Iya. Iya. Kenapa sih sekarang gak mau publis gitu ya? Kalau kroma, kacauan anak-anak gitu. Enggak, aku gak mau publis. Bukan gak apa ya. Enggak ada sih. Lagi fokus karir kah? Atau lagi ada dunia baru yang lebih dikrioritaskan? Iya. Kalau aku akan... Apa ya? Maksudnya aku share apa yang aku pengen share ke publik gitu. Kalau memang rasanya aku lagi gak pengen ya aku gak akan share gitu. Aku emang orangnya seperti itu. Mungkin aku memang kalau dikipur aku tahu resikonya gitu. Cuman tetap aja aku bisa. Kalau aku masih bisa memilih untuk apa yang aku kasih lihat. Mungkin aku nyamannya gak sih ya. Sekarang sebelumnya bisa kalian lihat. Mungkin kalian bisa follow sosial media aku sama yang aku pengen sharing gitu kan. Jadi itu aja sih. Sorry. Masih kemarin seperti banding-banding sama Puji gitu. Maksudnya terganggu gak sih? Kan ada netizen yang menjodoh-jodohkan mantannya Marsya sama Puji ya. Nah tanggapan Marsya sendiri gimana sih? Seperti banding-bandingin ya? Kayak gitu-gitu. Ya gak apa-apa menurut aku itu biasa sih. Maksudnya dari dulu aku berkarir gitu. Mesti ada lah yang benar-benar gini. Ada lah yang ini mirip ini, mirip ini. Bagusan dia, bagusan gini. Kayaknya gimana gitu. Menurut aku itu udah biasa lah gitu. Maksudnya kalau udah ngerti ya udah. Maksudnya itu biasa aja. Itu bukan satu hal yang mengganggu aku gitu. Karena memang ya public figure itu adalah resikonya seperti itu. Jadi aku kayak udah lah. Satay aja. Udah biasa aja. Dan aku juga berteman. Maksudnya gak. Ya gak ada sih. Kita gak pernah ngomongin kayak gitu. Maksudnya itu urusan mereka lah bukan urusan mereka. Kalau kemarin pakein jodoh-jodohan gitu. Gocok gak sih punya sama kamu? Kalau aku udah ngomentin. Oke. Kak, suang yang suka angkat beban itu berapa, Kak? Berapa untuk angkat bebannya, Kak? 20 sampai 20 kilo. Sampai sempet di ini gak sih kayak diremehin kayak dengan badan yang kecil kayak gitu. Kayak angkat beban. Oke, makasih. mati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.